Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Yep. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya. saja ya nah, lalu juga ada warna yang bisa digunakan yaitu warna biru muda untuk persentase kisah dan warna merah untuk persentase di nah, cepat saja nah, cara pemakaiannya sangat mudah sekali sebenarnya, caranya mudah sekali ketika harga sorry, bukan ketika harga ketika garis di persentase D dan K ini berada di area ada di area overbought itu artinya adalah ada peluang harga akan turun kalau berada di area overbought atau bisa dikatakan area jenuh beli lalu, apa yang dimaksud dengan oversold ya, sama kebaikan dengan overbought jadi, oversold itu adalah area jenuh jual atau dengan kata lain ada peluang harga naik gitu jadi, ketika Anda berharga grafik stokastik berada di area overbought itu ada indikasi ada peluang bahwa harga berpotensi bisa bergerak turun berbought ya kalau oversold ada potensi harga bisa oh, ada oversold itu artinya ada harga ada potensi harga bisa bergerak naik kurang lebih seperti itu ya kita lanjut dan konfirmasinya sebenarnya ya konfirmasi dari ya menjadi sinyal adalah nanti saya bahas disini ya jadi komponen lain adalah overbought oversold sudah di ngomongin ya lalu area overbought ini berada di level berapa sih area overbought ini berada di level 80 sedangkan area oversold ini berlokasi di level 20 ya jadi kalau 80 ke atas itu artinya area overbought 80 ke bawah itu area oversold ya dan yang menjadi sinyal adalah sebenarnya crossovernya antara garis persentase K dengan persentase D tapi kalau saya pribadi ya kalau saya pribadi biasanya adalah ketika keluar keluar dari area oversold atau overbought ya kalau perpotongannya saja juga boleh sebenarnya tapi kalau saya biasanya lebih keluar ketika keluar baru saya mengkonfirmasi bahwa stokastik ada peluang beli atau jual ya seperti itu kalau saya secara teorinya itu dari crossover ya dari crossover kurang lebih seperti itu ya lalu cara penggunaan stokastiknya gimana sih tadi sebenarnya sudah saya jelaskan ya kalau area yang berada di overbought itu adalah mencari sinyal sel sinyal sel yang baik sering muncul ketika stokastik berada di area overbought dan begitu pun ketika berada di area oversold itu ada peluang sinyal bling ya kurang lebih seperti itu nah ini juga contoh lain ya contoh lain jadi intinya adalah ketika di bawah buy ketika di atas sel ketika di bawah buy ketika di atas sel ya di bawah buy di atas sel di bawah buy di atas sel sebenarnya hanya itu saja cara penggunaannya ya cara penggunaannya hanya itu saja ya tapi ada tapinya nih ada tapinya ya tidak semudah yang teori katakan ya itu yang penting jadi kadang-kadang ada orang yang masih sangat bergantung pada indikator ya kalau misalnya saya pribadi ya itu tidak masalah juga selama rekan-rekan sudah melakukan pengujian dengan baik dan bisa menangkap peluang dari indikator itu tidak masalah ya cuman kalau dari pengalaman saya menggunakan stokastik itu banyak sinyal kurang validnya sebenarnya seperti itu untuk mengurangi noise dari stokastik sebenarnya ada caranya yang pertama adalah Anda bisa ambil posisi berdasarkan ya berdasarkan trendnya jadi kalau misalnya trendnya naik saran saya adalah ambilannya adalah sinyal oversold ketika trendnya turun saran saya ambilnya sinyal overbought saja ya lalu ada juga yang bilang katanya oh stokastik bagus kok kalau bisa oversold overbought bisa profit oh bagaimana gitu ya ada orang yang bilang kalau stokastik itu sangat baik ketika berada di pasar yang sideway ya itu memang betul ya ketika pasar yang sideway stokastik berjalan dengan baik ya seperti kesimpulan yang ini ya stokastik berjalan dengan baik ketika berada dalam kondisi sideway tapi kalau saya pribadi sini saya tidak suka trade di sideway karena kalau trade di sideway sendiri secara pribadi bagi saya adalah sangat sulit kita bisa mendeteksi apakah ini sideway atau tidak biasanya kita tahu oh ini lagi sideway ya gerakannya naik turun saja dari range terbatas lalu ketika kita akan bereaksi justru mereka bisa jadi pecah resisten atau pecah support gitu ya itu yang kesulitannya gitu ya kalau sidewaynya panjang sekali ya mungkin bisa tapi kalau sidewaynya terlalu-terlalu kan tidak selalu demikian ya kadang-kadang berkelihatan sideway lalu ketika kita ambil posisi ternyata pergerakan harganya tembus resisten atau tembus support gitu ya kurang lebih seperti itu dan kalau kadang-kadang stokastik kadang-kadang stokastik ini misalnya berada di area oversold gitu ya kadang-kadang udah oversold tapi terus aja bergerak ke bawah gitu harganya ya jadi memang kembali lagi saran saya untuk menggunakan stokastik ostilator ya itu saran saya kembali lagi dikonfirmasi dengan candlestick ya saran saya seperti itu lalu juga harus menempatkan area-area yang benar-benar tepat di area tepat support yang tepat gitu jadi jangan rekan-rekan misalnya melihat dari hanya stokastik saja ya minimal ada beberapa indikator lah ya kalau saya pribadi sebenarnya indikator bukan menjadi titik ukur saya meneliti ukur saya adalah melalui candlestick ya saya lebih ke candlestick kalau lebih seperti itu ya nah ini stokastik tidak berguna ketika memakai trending dong begitu ya justru bagus trending tapi hanya ambil satu saja misalnya ketika lagi naik berarti ambilnya oversold saja ketika lagi turun adalah ambilnya overbought saja seperti itu ya ini juga sama kesimpulan yang diambil dengan stokastik ya lalu bagaimana dengan CCI ya oh belum ini contohnya dulu ya mungkin ini contohnya dulu ya uptrend ya ambil sinyalnya di bawah ya downtrend ya ambil sinyalnya di atas kalau disini gimana pak tapi perpotongan oh jangan harus di area overbought atau oversold ya kalau disini kadang-kadang pak data terus pak gimana pak gitu disannya kan ya saran saya sih tetap jangan selalu bergantung benar-benar pada indikator tapi sekarang juga harus melihat dari kondisi pasang dan kondisi kinestik yang terjadi ya ini tapi contoh new untuk pengetahuan di rekan-rekan yang belum mengetahui cara penggunaan stokastik dan CCI ya lebih seperti itu sampai sini dulu mungkin ada yang ingin tanyakan oleh rekan-rekan semua ada Pak Dirsa Pak Ketut Bu Linda Pak Rudy Amerudin Pak Rudy Amerudin apa kabar pak dah lama eh bukan dah lama ya sering datang terus ya ada Bu Vera Rahmat ya mungkin ada yang ingin tanyakan dulu dari penjelasan yang saya info tadi ada pertanyaan cukup jelas sekarang belum cukup jelas ya oke nanti di akhir sesi mungkin ada pertanyaan lain juga gak apa-apa nanti pertanyaan disini juga boleh silahkan indikator atau apa silahkan nanti mungkin saya akan memberikan beberapa masukan saja mungkin ya dan sekarang kita akan membahas commodity channel index gampang sebenarnya dua-duanya juga mirip sih jadi stokastik itu seperti tadi CCI juga mirip-mirip cuman angkanya itu beda kalau tadi kan 20 itu over both kalau 80 ke atas over sorry 20 ke bawah oversold 80 ke atas overbought gitu kan kalau si kalian commenti channel index ini atau CCI ini ini kurang lebih juga mirip mirip nanti saya akan beritahuan digambarnya agar lebih jelas ada pertanyaan dulu sebelum saya sisi ITTD parudia merudin pak kalau sinyal stokastik naik maksudnya sinyal stokastik naik itu bergerak naik pak ya apakah yang menunjukkan naiknya besar adakah yang menunjukkan naiknya besar kadang naiknya hanya sedikit saja ya jadi memang kita gak bisa mengukur kekuatan dari ibaratnya dari trend ataupun kekuatan dari pergerakan harga tersebut itu sulit sebenarnya pak ya cuman intinya stokastik itu hanya untuk mengkonfirmasi mengkonfirmasi bahwa ada potensi jual atau potensi beli kurang lebih seperti itu ya kalau menunjukkan naiknya besar atau tidak stokastik tidak bisa melihat hal tersebut gitu kalau saya pribadi sendiri sebenarnya saya bukan yang menggunakan candlestick menggunakan indikator saya lebih ke candlestick tip saya hanya 3 sorry hanya 4 3W1H kalau saya edukasi rekan-rekan biasanya saya akan ngomong 3W1H itu saja yang pertama itu what kita harus tahu trendnya kedua adalah where dimana kita ambil posisi yaitu support assistant ketiga adalah when kapan kapannya harus lihat dari candlestick dan indikator trend keempat apa keempat adalah anda harus mempelajari ya how kan how berarti harus mempelajari bagaimana secara keuangan anda apakah peluang tersebut ada peluangnya ini sesuai dengan keuangan anda atau tidak ya jadi melihat dari segi MM dan RM nya seperti apa ya kurang lebih seperti itu dan ini kita akan membahas mengenai CCI ya CCI ini kurang lebih CCI ini mirip dengan stokastik mirip sekali dengan stokastik dan disebut itu dikenal ini dikembangkan oleh Donald Lambert ini merupakan salah satu indikator trend lebih teori tidak perlu terlalu dibahas memang dikembangkan untuk menganalisis pergerakan komoditi apapunnya seperti itu dan berkembang menjadi salah satu indikator yang populer dan banyak digunakan untuk melalui indeks saham maupun mata uang sebenarnya mirip dengan stokastik cara pengguna hanya level angkanya yang berbeda nanti akan kita lihat di belakang nah ini bagian CCI CCI ini terdapat guys indikator sisa itu sendiri sisi lain dan ada area overbought dan area oversold sama kan dengan stokastik cuman levelnya doang yang beda kalau levelnya tadi 80 ke atas ini 100 plus plus kalau ini oversoldnya adalah di bawah 100 kurang lebih seperti itu dan kalau misalnya kalian lihat gambarnya just like that seperti ini saja cuman satu pokoknya kalau ke atas ada sinyal jual kalau ke bawah ada sinyal beli itu saja kegunaannya pun sama akan lebih baik ketika berada dalam kondisi trend yang sideway itu lebih bagus sebenarnya cuman saran saya sideway jangan trading tidak bisa dipaksakan trading tapi yang ambil sinyalnya adalah ketika trending cukup ambil sinyal yang sesuai dengan trend kalau lagi naik berarti ambil oversold saja kalau lagi ambil overbought saja kalau ini oversold ini oversold ketika disini ada peluang jual ketika disini dibawah ini produk peluang beli peluang belinya itu adalah ketika menemus keluar menemus level 100 atau level 100 minus 100 nah ini mungkin contoh lagi ini sudah dijelaskan juga sebenarnya sinyal bay adalah ketika sisi eye line memotong garis level 100 dari bawah ke atas dan sisi cell adalah memotong garis level dari 100 dari atas ke bawah seperti itu nah ini mungkin contoh untuk penggunaan sinyal nya jadi kalau misalnya di tali ke atas berarti ada bay ini turun berarti ada cell meskipun tidak bagus karena ini lagi naik trend ini lagi turun memang turun dikit tapi lebih bagus ketika jalan dengan trend seperti itu turun turun naik tapi di sini naik dulu tapi tidak naik di sini di sini jadi memang ini juga bisa menipu indikator juga sama bisa menipu ya juga sama soalnya memang tetap pangkas jangan mengambil semuanya overbought atau oversold saat saya ikuti trend ambil yang satu saja berdasarkan trend itu saja singkat banget kalau saya sih to the point saja memang topik pembahasannya itu saja mending kita ngobrol mungkin sekarang bapak atau ibu ada yang ingin ditanyakan silahkan mengenai apa topik yang tadi saya bahas sisanya itu diokomoditi kenapa dipakai di falas bukan itu salah tempat kalau itu sebenarnya berdasarkan sejarahnya saja tadi saya juga ngambil dari mana sejarahnya saya tidak tahu cuman kalau pertanyaan kenapa pakai di falas mungkin sekarang juga ada di indikator metatizer juga dibawaannya juga ada komoditi channel indeks jadi kalau kenapa alasannya dipakai di falas saya juga kurang paham kalau sampai di situ saya rasa terlalu bukan hal yang penting kalau saya mungkin Bapak bisa melihat dari sisi ini sesuatu apakah bisa digunakan untuk tidak atau tidak cara pemakaian seperti apa kalau alasannya kenapa dipakai di falas saya juga kurang tahu sebenarnya seperti itu mungkin ingin tanyakan silahkan kepada rakan-rakan semuanya baik yang cukup hadir selamat datang Pak Bambang Pak Disa Pak Eva Pak Herdi Pak Ketut Bulinda selamat datang Pak Makin JR dan Pak Rudi Amirudin bagaimana rakan-rakan semua sudah mencoba fast research trial dari kami atau sudah join dengan kami jadi kami sekarang sudah ada low komisi low komis low spread low spread low spread coba nanti ditanya ke sales teman-teman semua sudah 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 low spread soalnya baru launching beberapa hari ini low spread jadi spreadnya bisa lebih kecil sebenarnya kalau di hitung tidak beda jauh tidak beda jauh dengan low kom untuk sisi itu mengikuti pola candle tidak emas justru itu merupakan hal yang berbeda kalau misalnya jadi tidak selalu misalnya kalau candlenya apa sih yang mengikutin sebenarnya mengikutin cuman kalau mengkonfirmasi tidak selalu demikian misalnya contoh sudah keluar dari area overbought misalnya ataupun oversold tapi kadang-kadang sudah keluar pun ternyata balik lagi balik lagi atau misalnya contoh sudah masuk area overbought harusnya ada peluang turun tapi ternyata sudah keluar dari area overbought saja masih terus bergerak naik itu juga masih mungkin terjadi jadi ketika memang grafiknya ternyata harusnya turun tapi naik nanti lama-lama sisi ini juga dari yang sudah turun mencoba naik lagi masuk ke area overbought jadi sebenarnya kalau indikator sendiri memang ada kelemahan di sana dan memang indikator juga kurang lebih harus menggunakan beberapa indikator untuk mengonfirmasi sebenarnya yang lebih baik beberapa indikator tidak bisa melakukan hanya satu indikator saja berarti sebenarnya sama betul sekali Pak Rudy kurang lebih sama cuman kalau saya pribadi setiri saya sedikit melihat dari stok kastik ataupun sisi sisi melihat sedikit sedikit saja dari stok kastik ataupun sisi air karena saya lebih ke candlestick tapi bukan berarti candlestick juga perfect cuman ini kan permasalahan gaya trading saja kalau gaya trading orang-orang kan berbeda-beda kayak tadi saya ngobrol sama nasabah nasabah si peluang ini 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 wah lengkap sekali ada divergen ada apa tapi kan kalau orang tersebut strateginya mungkin menggunakan macam-macam indikator atau macam-macam data seperti misalnya ada indikator cloud cloud apa ada indikator candlestick pola apa lu salah divergen ada ini berarti ini ambilnya kebaya ya sebenarnya betul kalau seperti itu itu juga tidak salah tidak masalah kalau seperti itu cuman saran saya dari saya pribadi untuk rekan-rekan semuanya kuncinya sebenarnya ada di trend jadi ketika kita sudah tepat menentukan trend trend tepat itu meskipun harga ibaratnya bergerak kemana dulu itu kurang lebih akan mengikutin ke trend yang paling sebenarnya yang penting trend kalau konfirmasi oke lah tidak masalah tapi kan kadang-kadang seperti ini mungkin secara teknikal betul harga naik atau turun tapi kita pun harus bisa memilah ini benar turun atau benar naik jadi mungkin secara teknikal oke trend naik oke area bagus oke ada peluang kelihatan dari candle bagus itu pun tetap masih kurang kita harus bisa mengfilter kembali itu memang harusnya dengan jam terbang saya juga tidak perfect cuman kadang-kadang ada peluang kemarin ini peluangnya turun ada data ini ada nasabah seperti itu betul turun pendapat turun cuman bagi saya itu bukan apa ya bukan sesuatu peluang yang bagus untuk mengambil posisi tersebut saya mending wide handsy dulu karena kuncinya gitu kita harus bisa memilah secara teknikal mungkin kalau kita analisa mungkin banyak sekali peluang tapi kita juga harus bisa memilah memilah peluang tersebut apakah action atau enggak itu satu lalu juga harus melihat dari segi money management juga kalau misalnya ada money management yang besar resikonya besar sebaiknya jangan dipaksakan tunggu aja peluang lain mungkin kalau ada orang aduh nanti saya enggak dapat apa-apa ya saluran saya peluang masih banyak Anda harus sabar saja dan tunggu peluangnya jadi permainan psikologisnya ada kesabaran yang banyak kalau orang enggak sabar orang pengen cepat-cepat entry ya gatal udah jadi enggak objektif harus kita harus sabar kalau bisa sebisa mungkin si trade-nya mungkin jangan terlalu dipaksakan harus trade tapi ketika memang lihat chart trading silahkan kalau enggak lihat chart itu akan biasanya lebih bagus dibanding kita kejar setoran psikologinya adalah mungkin lebih keserakah orang lebih seperti itu mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh rekan-rekan kok tidak ada suaranya ya semuanya yang lain bisa mendengar suara saya kalau Pak Herdy memang belum kelihatan suaranya mungkin bisa ke menu audio di atas di atas kiri lalu bisa call using computer mungkin ingin ditanyakan saya rakan-rakan di atas di atas di atas di atas di atas bagusnya time frame berapa melihat teknik bapak melihat trend berakhir tepatnya time frame berapa sebenarnya kalau ada orang itu ada yang menggunakan multi time frame sama menggunakan 1 time frame kalau saya pribadi sebenarnya saya lebih suka cenderung melihat time frame besar dulu time frame besar itu di daily kita harus tahu hari ini candlenya bulis atau beris kurang lebih kayak gitu candle hari ini bulis atau beris yang paling emas itu adalah ketika ada pola candle di time frame daily oh ini bulis engulfing berarti bulis engulfing akan naik nih candle berikutnya berarti saya optimis di hari ini akan ada sinyal beli baru anda mencari dimana anda akan beli gitu lalu anda konfirmasi nanti apsi belinya ada atau tidak ya di time frame yang lebih kecil biasanya di H1 kalau saya ya lalu mengetahui trendnya berakhir tepatnya dimana ya memang kalau sebenarnya bagusnya di time frame besar tapi kalau di time frame kecil anda kan bisa tarik-tarik trend lain juga itu juga bisa dilihat nanti rekan-rekan coba shoot di youtube kami adalah untuk mengetahui sinyal apa ya berakhirnya trend ya saya coba cari di youtube coba lupa saya judulnya apa cuman rekan-rekan kalau misalnya melihat itu ya eh maksudnya untuk bahan perbandingan untuk belajar bisa lihat di youtube ini ya trend trend berakhir forex yang nah 4 strategi tanda perubahan trend dalam trading forex ya ini bisa dibaca disini cuman pada intinya adalah ketika trend berakhir itu sebenarnya ketika harga menembus trend line itu salah satunya ya lalu juga bisa menggunakan moving rates ketika berpotongan lalu juga bisa melihat dari kondisi level high sama low nya apakah ditembus atau tidak gitu ya nanti rekan-rekan bisa ditonton di youtube kami ya lalu time frame berapa apa bagusnya dengan teknik bapak ya kalau saya sih biasanya lihat tadi liat daily cuman buat lihat satu hari ini kemungkinannya kemana lalu ambil posisi berdasarkan trendnya tersebut dan saya sendiri biasanya melihat lagi dari pair pair mata uang lain jadi kalau misalnya berposisinya baik untuk euro kadang-kadang saya akan melihat lagi dari mata uang euro jpe euro cad euro bbp seperti apa kalau memang kelihatannya euronya terlihat naik semua pair itu kemungkinan euronya menguat gitu ya euronya menguat tapi kalau misalnya euro di euro usd ada peluang naik secara teknikal tapi di mata pair lain tidak demikian itu harus hati-hati disarankan untuk tidak trade terlebih dahulu kalau sisi itu di-powerful untuk commodity atau untuk falas bahwa sebenarnya saya tidak sampai mendeteksi seperti itu ya cuman kalau menurut saya tidak ada yang benar-benar powerful sama-sama saja digunakan di forex ataupun di fallas eh sorry forex ataupun di commodity sama-sama saja kalau menurut saya saya juga kebetulan tidak menggunakan CCI sebenarnya jadi saya juga kurang objektif ya dulu saya juga memang hanya menggunakan support resistance ya dari candle doang gitu saya juga seperti itu jadi saya tidak sampai mencoba menggunakan CCI saya cuma tahu kegunaan seperti ini untuk saya tidak terlalu digurakan ya kurang lebih seperti itu mungkin ada yang ingin tanyakan lagi silahkan ada yang kurang jelas atau mungkin menanya apa saja boleh silahkan karena waktu juga sebenarnya masih banyak sih kecuali kalau memang tidak ada yang tanyakan lagi ya sudah mungkin nanti saya pamit dulu ada yang ingin tanyakan lagi ini lagi bobek semoga turun ya 4 wow tapi ini seperti ini ini peluang sel ini peluang sel peluang sel sel oh berarti lebih ke ini sel ini jadi ini skenario gagal sel mas gimana mas tadi ngasih info mas 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 masih ada keluar turun ya GBP harusnya turun ya harusnya turun nih melihat dari candlestick ini ya dia ada potensi terkoreksi terlebih dahulu Pak Rudy kalau saya lihat sih lebih potensi terkoreksi dulu ini ada yang ambil ya nggak bisa kalau ambil kayak gini nanti layarnya kelihatan kalau kondisi seperti ini ini kita lihat dari yang real ya yang dari yang demo itu sedikit beda-beda dikit kendelannya ya kalau kayak gini masih belum ya saran saya sih kalau kayak gini disini disini ambil cari sinyal beli kalau mau beli kisaran sini kisaran situ ini kan area resisten yang sudah ditembus menjadi support kalau ini turun Anda bisa mencari sinyal di kisaran area tersebut saat ini mungkin wait and see dulu karena tetap Pak kenapa nggak sel aja disini hingga sini nggak bisa seperti itu sih sebenarnya karena bisa juga ini turun tapi turunnya juga langsung naik lagi bisa seperti itu jadi kalau nama ke area disini karena kan tidak tetap harus perpantau pergerakan kenalnya seperti apa kalau memang pergerakan yang ternyata turun bisa turun lagi yaudah kalau nggak ada sinyal beli ya jangan beli kalau ternyata turun sini lalu ada sinyal beli Anda bisa memanfaatkan yang apa kalau menurut baby pip pip sih katanya Ichimoku ya katanya MICD ya menurut babypips.com ya kalau saya pribadi sendiri saya nggak mencoba banyak indikator ya saya lebih melihat dari kerosik saja jadi saya kurang objektif untuk ngomong ini gitu mungkin ingin tanyakan lagi mungkin rekan-rekan semua gimana nih sudah trading di tempat kami atau belum jadi informasi lagi ke rekan-rekan ini sudah ada promo ini sudah ada produk untuk low spread low spread coba nanti rekan-rekan tanya aja kalau pengen tahu low spread jadi spread nya kecil rekan-rekan nanti bisa tanyakan ke seluruh terkaitnya mengenai perihal hal tersebut mungkin yang tanyakan lagi mengenai topik tadi CCI saya simpulkan sedikit lagi kalau untuk memperjelas aja intinya adalah indikator stokasi yang CCI mirip-mirip intinya ketika di area overbought mencari sinyal jual ketika di area rozot mencari sinyal beli ketika sideway silahkan anda mau berspekulasi tidak selesai jangan cuman ketika sideway cukup baik untuk trade menggunakan stokasi CCI tapi kalau misalnya anda trending misalkan mengambil satu posisi saja sesuaikan dengan trendnya sendiri bagaimana cara mengetahui sinyal yang bagus itu jam terbang nanti kalau saya pribadi ada sense saya tidak perfect 100% tepat cuman suka ada sense ketika ini teknikalnya oke tapi ini jangan diambil itu lebih kejam terbang tidak soal tepat tapi kalau misalnya anda mereview peluang yang saya berikan kemarin cukup baik sebenarnya kalau anda sudah coba trial cukup baik bagaimana cara menentukan titik support dan resistance oke pertanyaan dari Pak Hedy Riono tapi Pak Hedy Riono disini tidak bisa kedengaran speakernya cuman kalau menentukan support dan resistance kalau saya pribadi ini saya hanya menggunakan dua hal saja yakni adalah menggunakan Fibonacci retracement dan menggunakan melihat dari harga yang tertahan jadi kalau saya pribadi saya akan melihat seperti ini nah ini kan Fibonacci tarikannya gimana kalau Fibonacci tarikannya adalah swing high dan swing low terakhir ini kan swing low terakhir disini lalu kalau Fibonacci area belinya dimana area belinya adalah di 38,2 yang 61,8 nah maka tinggal lihat saja apakah di area ini ada data-data sebelumnya yang ada yang tertahan di area tersebut kan ini kan tertahan tuh tertahan banyak ya di area ini dan ini besar kemungkinan break udah break dia kemungkinan dia turun dulu turun kemana ke area dekat sekitar yang beli tembusnya potensinya gitu tapi kalau misalnya disini udah turun tapi gak ada sinyal belinya jangan beli juga kalau gak ada jangan beli tapi kalau misalnya ternyata disini balik lagi ke atas lalu tembuh lagi atas itu kemungkinan bisa dikatakan pecah resisten kemungkinan harga bisa black out trading cara dengan black out trading dengan pecahnya support atau resisten itu bisa mas gimana turun lagi mas oh itu lagi kita penentu sejak kemarin 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 kalau akan kemarin cek di 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 indeks dolar itu adalah pola inverse head and shoulder satu jam head and shoulder satu jam tapi ternyata gagal ternyata gagal mata uang lain yang menguat terhadap dolar rata-rata seperti itu memang ada yang berbeda mungkin untuk beberapa kasus seperti mungkin ausi New Zealand tampak lemah tapi yang lain menuap itu mungkin jadi misalnya ausi New Zealand melemah tapi pound sama euro ternyata menguat jadi menguat terhadap dolar ada yang juga melemah terhadap dolar enaknya sih sebenarnya sinkron semua ketika sinkron semua berarti antara dolarnya benar-benar sangat apa ya sangat lemah sekali itu ya sehingga poundnya naik gitu itu enak seperti itu antara-nata misalnya di pay-per semua apa dolarnya melemah tapi ada kemungkinan harga naik wow saya lagi trading matauan lain nih saya lihat ada informasi wow wow naik ya lumayan naik kalau bapak tadinya paket unikal yang paling gitu paling gitu gimana mesti seperti itu ya bisa gini deh saya kasih tips tips tadi saya gambar menganalisa seperti itu untuk mengambil sinyal berarti ambil sinyal beli disini seperti itu kalau disini tidak ada sinyal beli jangan beli kalau ada sinyal belinya ada beli silahkan kalau untuk mengetahui apakah kadang-kadang orang-orang suka tanya oh ini pergerakannya masih mungkin bergerak misalnya masih mungkin bergerak nasibak misalnya ini misalnya misalnya turun ini masih mungkin turun lagi misalnya kayak gitu nah saran saya kalau seperti itu mungkin bapak bisa menggunakan yang seperti ini misalnya contoh dulu ke data sebelumnya ini berapa range-nya oh ini 700 pip oh ini berapa pip oh ini 1400 pip ini berapa kalau mas agak ekrim 900 pip nah ini kurang lebih di rata-rata nanti berapa ini 2000 ini ngacau bukan ngacau ini terlalu jauh lain kisaran tadi aja kalau kisaran tadi kurang lebih kisaran antara 700 sampai 1000 1000 1200 kisaran segitu nah anda pakai patokan aja range-nya berarti kurang lebih ada 1000 kalau misalnya ngomongin ini ini masih bisa turun gak pak misalnya kalau saya pribadi akan cek seperti ini dari sini ke sini berapa oh 700 berarti kalau turun kemungkinan besar hanya 300 pips lagi 350 pips lagi jadi kalau misalnya turun kemungkinan besar bisa ke area nah sini gitu ya area ketutupan bisa ke area bisa ke area sini nih bisa ke area sini paling jauh gitu ya itu kemungkinan yang mungkin terjadi tapi kalau bisa saja sih kita resikonya dia naik ke atas juga bisa bisa aja seperti itu cuman kalau misalnya melihat kemungkinan potensi dia turun lagi masih bisa gak masih bisa tapi kalau misalnya sekarang dia udah turun ya turun nih udah turun ya lalu nanya ini misalnya mungkin gak dia naik eh turun lagi kita harus ukur juga misalnya dia udah turun sampai bawah nih oh ini udah seribu ya sebaiknya sih jangan jangan maksain lagi ambil sell misalnya kalau udah turun lagi tapi reka-reka dia udah diem dulu wide and see dulu ataupun kalau berani ambil spekulasi buy kalau mau gitu kalau baik sih spekulasi ya karena mengingat jasnya range-nya sudah melebihi yang seharusnya gitu ya contoh kemarin nah ini contoh ini aja nih contoh ini ya ini memang masih terbuka tapi ini lihat 300 pip ini sebelumnya berapa sih tuh 700an ya 600-700 nah kalau ini memang betul turun nanti kemungkinan kalau turun potensinya adalah kisaran sorry terbalik kita balikin biar lebih jelas kemungkinan bisa turun ke area ke kisaran tuh jauh juga ya kisaran 600an nah nih kesinilah oh ini turun ya yang juga ini turun ya padahal sempat seperti ini ada channel seperti ada flag ternyata tidak demikian tidak demikian itu mungkin tips dari saya pertama kalau saya cara mengalami saya seperti itu kalau misalnya Fibonacci itu itu mengetahui area dimana saya ambil posisi lalu saya konfirmasinya kalau konfirmasi tidak selalu ada kalau memang ada ya ambil kalau tidak ada ya sudah seperti itu lalu ada juga tapi bisa menggunakan range range itu juga bisa Anda gunakan untuk kurang lebih memperkirakan menggunakannya sampai kemana oke mungkin Anda ingin tanyakan lagi oleh rekan-rekan semuanya lalu saya mainnya agak sedikit gimana ya saya mainnya bukan di sini sebenarnya di kripto jadi tidak bisa kelihatan kalau tadi saya mengambil peluang dari di sini saya mengambil di sini tadi sharing posisi kalau Anda mungkin sudah jadi nasabah kami atau belum atau sudah coba trial kalau di sini tadi saya mengambil Fibo seperti ini alasannya kenapa saya ambil seperti ini karena ini Fibonya sudah berpotongan berarti saya harus ambil Fibonacci seperti ini ya lalu di sini ya sebenarnya di sini juga sudah bisa dikatakan bisa kita cari ambil posisi jual ya tapi konfirmasinya kemana ya konfirmasinya kemana nah kalau bisa Anda lihat di website kami ya ada analisa emas saya mengambil konfirmasi seperti ini ya nah kalau tembus 61,8 kemungkinan dia bisa turun ke sini hingga ke sini ya search di analisa ya dan ini kan dikatakan tembus ini tembus ya dikatakan tembus ini break ya break ada potensi ketika break ini Anda bisa ambil cell bisa turun sampai sini tapi kalau tadi saya melihatnya adalah ketika dicoba-coba oh bisa juga channel ya ini kan channel seperti ini ya channel seperti ini ya nah ini channel nah saya tunggu pecahnya channel nah ini pecah kan pecah channel baru saya informasikan kepeluang jual targetnya adalah kisaran sini sampai sini ya jadi saya tadi kan kalau ambil targetnya dari sini ambil entry di sini ya kesini tidak terlalu jauh gitu ya saya ambil tadi tengah-tengah sini di 1200 01 0,01 0,02 hingga sampai ke sini gitu ya stop lossnya di mana stop lossnya adalah di area di atas ini di atas 382 ini bisa Anda tepatkan di sini ataupun tepat di area ini tidak masalah karena ini hike-nya ini lebih tinggi dari ini ya ini hike ini sudah sorry 38 ini sudah lebih tinggi dari hike yang terakhir jadi Anda tepatkan stop loss di sini juga tidak masalah ya kurang lebih seperti itu itu contoh saya menganalisa ya oke cukup jelas oh ada menghitung range yang benar itu gimana ya gini gini bu ya contoh saja misalnya pair USDJPY gitu ya kalau biasanya saya kan kita harus mengukur nih kemungkinan pergerakan harian ini seberapa besar kita harus mengukur memang kalau ada kondisi-kondisi yang ekstrim mungkin seperti DJPY ada di sini ya oh ini kan oh gak terlalu ekstrim sih sebenarnya ya ini 700 ya kita cek-cek dulu bu beberapa dari beberapa bulan raya berapa gitu ya ini 400 ya ini berapa ini juga 400 ini berapa ini juga 400 berarti ya cek-cek aja berapa oh ini 800 ya oh ini berapa 600 oh berarti kan kurang lebih bisa mengetahui oh kalau bisa di rata-rata mungkin tadi kan 400 tambah 400 tambah 400 ditambah 800 tambah 700 tambah 600 gitu ya dibagi aja nah ketahuan kan range-nya kemungkinannya seberapa besar gak apa kemungkinannya range-nya adalah 600 pip atau 700 pip gitu ya nah nanti kalau anda menganalisa anda bisa mengukur kemungkinan pergerakan harga di hari ini misalnya contoh ini anggaplah ini peluangnya turun ambil peluangnya turun lah ya nah ini turunnya bisa seberapa jauh anda bisa melihat oh ini kita cek aja dari hike sampai low-nya ini udah gerak berapa sih oh ini udah gerak sekitar 200 pip berarti karena tadi perkacuannya 600 berarti kalau dia turun bisa sampai sini gitu kurang lebih perkiranya seperti itu kalau anda ingin melihat dari range ya kadang-kadang harus kalau tanya masih bergerak ngga sih harganya ini masih mungkin turun ngga sih kayak gitu kan kalau melihat dari range ya mungkinan masih bisa gitu karena kita mengacu range berdasarkan data-data sebelumnya ya kurang lebih seperti itu tuh boleh ngga mungkin cukup jelas dan bagaimana bila harga setelah turun atau naik apakah itu perlu dijumlahkan ya sekarang kalau misalnya sekarang misalnya gini deh ini kan pertama kan dari sini anggapnya dari sini pak ini turun ya ya ketika sideways maksudnya ya ini kan intinya ambil hike sama low-nya intinya ambil hike sama low-nya misalnya sekarang ini pak anggaplah ibu ini tradisinya turun gitu kan kalau turun kemungkinan tadi bisa sampai sini tapi bukan berarti sekarang ngga mungkin bisa naik bisa jadi seperti ini dia naik dulu ya naik sebentar naik di sini misalnya ya lalu di sini dia tertahan di resisten misalnya tertahan di sini lalu dia turun anda bisa ngukur dari sini kan oh di sini berapa oh ini 300 berarti kalau naik bisa sampai bisa sampai sini 600-an kalau turun kemungkinan besar karena tadi sudah harga sudah di sini berarti hike-nya berubah bisa jadi kalau sampai turun pun hanya sampai sini seperti itu jadi harus melihat situasi juga intinya adalah kita lihat dari hike sama low-nya hike sama low-nya kalau lebih seperti itu cukup jelas bu atau bingung intinya pakai data-data sebelumnya untuk mengecek untuk memperkirakan range-nya di hari ini berapa banyak nanti ketika itu disinkronkan dengan posisinya dengan posisinya dengan melihat kemungkinan itu kalau sampai 600 pip kalau sampai 600 pip kurang lebih berarti sesuai dengan yang tadi sudah dicek-cek sebelumnya tapi memang bisa juga meleset meleset itu dalam makin biasanya lebih seringnya lebih lebih seringnya lebih kalau misalnya tiba-tiba meleset banget kalau misalnya tiba-tiba dari sekarang ini tiba-tiba sideway doang itu juga bisa sebenarnya kalau saya pengalaman biasanya suka ngambilnya itu misalnya kalau kita ngomongin ngukur kita ngukur jarak misalnya ngukur misalnya 1000 pip biasanya saya nggak ngambil 1000 pip banget biasanya saya ambilnya 900 800 diturunin sedikit jadi kita tuh kurang lebih jangan ambil terlalu muluk-muluknya banget lah takutnya takutnya sampai ke sana kalau emas rata-rata 1000 kalau emas rata-rata 1000 1000 pip rata-rata segitu kalau emas oke kalau ibu linda cukup jelas di jam tangan saya sudah kurang lebih 3 menit lagi mungkin harus berpisah untuk sesi edukasi seperti ini semoga informasi yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua semoga maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan selama penjalan webinar kita pada hari ini ya nanti rekan-rekan juga bisa nonton lagi video kami di youtube sudah banyak ya semoga bisa memberikan inspirasi bisa memberikan kurang lebih pencerahan untuk bisa membentuk sistem trading yang baik dan benar tidak instan ya untuk trading tidak mungkin instan jadi rekan-rekan harus bisa sabar jam terbang akan kurang lebih membawa anda lebih baik ya mungkin itu saja dari saya jangan lupa join di tempat kami forekmf untuk bisa mengakses semua fasilitas kami ya seperti whatsapp seperti webinar ya edukasi dan nanti mungkin bisa menambah cepat untuk anda mengimprove bukan mengimprove ya membentuk membentuk suatu sistem trading yang baik kita tunggu juga feedbacknya di www.forekmf.com slash review untuk ada masukan dari rekan-rekan mengenai program ini ataupun mengenai pelayanan kami itu saja dari saya selamat sore selamat beraktifitas saya pamit dahulu selamat menikmati selamat menikmati